jihad yang paling afdol itu adalah kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim saya kira mungkin awalnya basis keagamaan dulu gitu sehingga ya mudah-mudahan tidak sia-sia gitu berapa persen hubungan Jokowi dan Cina atau Cina membackup Jokowi menurut 70-30 70-30 70-30 maksudnya 70% 70% Cina Jokowi terkooptasi 30% hanya punya modal 30% untuk kemandiriannya dia diundang Cina beda dengan dia punya agenda ke Jepang berikutnya itu agendanya tapi kalau ke Cina itu diundang diundang ini pasti bukan atas dasar tidak sepengetahuannya Jokowi ya kan menteri pertahanan menterinya Jokowi berarti gitu kan kalau saya melihat itu ada ada deal dan ada ancaman gitu ini bisa MK memutuskan ini gitu jadi sampai segitu ya saya sih juga menengarai begitu tapi begitu kuatnya Cina bisa mengintervensi MK artinya kalau misalnya lu tidak punya komitmen sama gue lu awas dong MK lu bisa kalah gitu bisa sampai begitu bisa bisa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian jumpa kita di channel yang keren ini Keren Janas Ya sobat dan RHS kalian kita harus semangat untuk dua hal ya Pertama ini pagi hari Yang kedua akan ada Kang Rizal Fadila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar biasa ya Jadi sobat dan RHS kalian Mereka yang biasa di dunia aktivisme Pasti paling tidak pernah membaca atau mendengar nama Rizal Fadila Ini saya tertarik untuk mengundang beliau kembali Ini yang kedua kali Kang ya Iya Karena tiap saat Mungkin bisa hampir setiap hari Dua hari sekali lah Tiga hari sekali Beliau Menulis tentang hal-hal yang ngeri-ngeri sedap Jadi sekarang saya bilang ini Orang ini urat putusnya Urat takutnya sudah putus kok Urat putusnya sudah takut Urat takutnya sudah putus ya Sehat Kang ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alhamdulillah Kalau setiap hari-hari dimana? Di Bandung Bandung ya Bandung aja Jadi kebetulan di Jakarta Ya kemarin ada kegiatan ikatan aksi ya Alumni Kampus Seluruh Indonesia Oke Aksi ya Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia Oke Kang Rizal datang ya disitu ya Ya Alhamdulillah Saya lihat bagian ngompor-ngompori juga disitu Enggak juga Enggak juga ya Partisipasi aja Partisipasi Jadi Kang Saya tertarik ya Untuk melihat Bagaimana proses Kritis Kang Rizal Kok bisa orang tiap saat menulis gitu Mengenai Kalau saya Urat menulisnya sudah putus ya Urat Urat menulisnya sudah putus Urat menulis Karena saya Berubah ke audio visual ya Iya Tapi kalau Kang Rizal luar biasa ya Jadi orang kadang-kadang tidak memahami bahwa Ketika orang sudah Malas menulis Dan bergerak audio visual Disuruh menulis Sulit Seperti menggerakkan Apa ya Menggerakkan mobil mogok Susah ya Kecuali kalau dipepet nih Kamu harus menulis Kalau enggak kamu mati Itu mungkin ya Terpaksa Nih uang 1 miliar Mungkin ya Fulus tadi Fulus ya Fulus tentu ya Kang Rizal Coba kita lihat ya Kenapa saya tertarik Sobat Dina sekalian ya Dan silahkan Ajukan pertanyaan juga Nanti Assalamualaikum Menyimak Mantap Cadas Oke Kita teruskan ya Komentarnya Ini kita Jadi Kang Rizal ini Sangat rajin menulis Dan Sering sekali memberikan Ke RH Channel ya Beberapa diantaranya Bahkan saya bahas Iya Misalnya tulisan terakhir Yang dia kasih itu adalah IKN gagal Koma Lalu bagaimana Kemudian Ada juga Tulisan Bongkar Kelicikan MK dan KPU Oh ini berita Dari suara nasional Dan kelihatannya Terkait dengan tulisan beliau juga Tulisan Tulisan juga Seiring dengan Pemberhentian dengan Sangat menyedihkan Hashim Ashari Luar biasa teman saya itu Itu teman saya Oh iya Maksudnya dulu dia 2004 dia sudah menjadi Penyelenggara pemilu Dan saya waktu itu Konsultan KPU Bidang komunikasi Ada proyek UNDP dulu kan Jadi Kadang-kadang bertemu juga Alumni UGM ya Bukan Bukan Oh gak ngerti dia Tapi yang jelas dia Undip Oh undip Anunya Apa dosen undip kan Iya Isterinya undip juga Iya Rezim menggila Pik 2 menjadi proyek strategis nasional Ini tulisan juga atau apa nih Tulisan Tulisan Iya Kemudian KPU menang Ngis Itu ya Pemberhentian itu Asim Kutukan akhir jabatan Jokowi Oh luar biasa Nanti kita tanya Apa Apa yang ini kan Berantas korupsi Hukum gantung saja Sebenarnya Bukan begitu kan Berantas korupsi Gantung hukum saja Gantung hukum Gak pernah berhasil kan Oh Aksi advokat Bandung All eyes on Rafa Wah ini Palestine ya Palestine Oke Ketika semua menunjuk hidung Titik 2 Ijasamu palsu Luar biasa Lagi nih Konspirasi istana Ini apa soal apa nih Konspirasi istana Soal itu waktu mega itu ya Versus mega itu Oke Pengambil alihan Apa itu Ganjar Oke Ganjar yang diambil Oposisi bersatu Tidak bisa dikalahkan Ya Berarti karena kita kalah Berarti kelihatannya Kita belum bersatu ya Audit forensik Kiai KPU Ya itu Waktu ketika dia memianu Jadi khotbah ya Khotbah tentang kebinatangan itu Iya Penyembelian Watak binatang Iya Luar biasa Semarang itu Kiai KPU Bicara hewan Jakarta dibuang Ambil saja oleh negara Pasundan Luar biasa Tapi ini tidak Mendorong disintegrasi Kang ya Enggak ya Enggak IKN dunia fantasi Jokowi Untuk oligarki Rizal Fadullah titik 2 Tangkap Jokowi Ini Oh ini orang bikin Youtube ya Youtube mungkin Kemudian Sudahlah Segera batalkan saja IKN Jika Gibran Presiden Jawa Barat Merdeka saja Luar biasa Masa merdeka saja Lagi ya Badan Bubarkan Badan Perusak Ideologi Pancasila Alias BPIP Rakyat layak Bangkit dan berontak Luar biasa ya Apalagi ini Mungkin banyak sekali Tulisan beliau ini IKN Sama dengan Titik 2 Dunia fantasi Jokowi Dufan berarti ya Dufan Jangan-jangan dia bikin Dufan Disana ya Bikin Dufan Keliling-keliling Bangunan ya Ternyata itu bangunan yang Hanya untuk Dunia kaca ya Dinasti Jokowi Makin Sontoloyo Luar biasa ya Makin Sontoloyo Tapi menang nih Yang menang Yang Sontoloyo Sontoloyo Uji nyali Prabowo Apa yang di uji nyalikan Itu Apa Dia berani enggak gitu kan Melakukan Langkah-langkah yang Misalnya Bongkar kasus Kilometer 50 Oke Atau yang dulu Pro-pro Prabowo lah Sekarang Dia harus Oke Jadi Nyali gitu Oke Paling tidak Kebekas pendukungnya dulu ya Pendukungnya dulu kan Banyak sekali Di bawah selu kan Walaupun saya tidak Pesimis Tidak optimis Tapi ya Berdoa ya Waspadai Kuda Troya Cina di Indonesia Berarti ada orang yang Jadi Kuda Troya ya Iya Jadi Cina itu Melalui proyek-proyeknya kan Termasuk IKN Segala macam itu Kuda Troya Dukung fatwa MUI Haram Salam lintas agama Oh beda lagi nih Ini agak Agak radikal juga nih kayaknya Ambisi pindah IKN Gak punya duit Sombong Wah luar biasa ya Gak punya duit Sombong Patung kuda Dan kuda-kuda patung Berarti kuda-kuda patung itu Aparat keamanan Iya Oh Kemana tuh Ijazah asli Jokowi Wah Kalau kita telusuri Hampir tiap hari Beliau ini menulis ya Kang Yuk Kalau saya lihat ya Luar biasa protes Kang Rizal Di tulisan-tulisannya Apa yang mendasari Kang Rizal Menulis Dan kemudian Menyatakan Apa yang ada dalam tulisan tersebut Silahkan Ya Kira Basis awalnya Keagamaan Kang Reply Kita harus baca 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 ayat Ayat itu Ayat yang termaktub Gitu kan Dan ayat Kauniyah Gitu Ketika Ikro Bismiro Bikaladi Kolak Kolak Insanamin Alak Itu sudah ke Kauniyah Sebenarnya Gitu kan Kalimat Oke Jadi Dasarnya itu ya Dasarnya Keagamaan Jadi kalimat Yang baik itu Kalimat jihad itu Kalau kita ngomong Di depan Penguasa yang zalim Karena kita gak bisa di depannya Ya gak apa-apa di belakangnya Memang ada penguasa yang zalim Ya kalau menurut Kalau kacamata agama kita Ini Islam Saya kira ini sudah Kualifikasinya zalim Misalnya Contohnya apa Soal Pembunuhan Kilometer 50 Rasuhada Orang sedang Menjalankan Misi dakwah Kan dibunuh Kemudian juga Melakukan rekayasa Setelah itu kan Mengenai Para pelaku Ya itu Dan dibebaskan Itu zalim Kemudian juga Membuat Agama secara Sinkretis Gitu kan Masa Termasuk tadi ada Kaitan salam Semua agama Yang diproteksi lah Dibenarkan juga Gitu kan Oleh rezim Itu zalim Dalam pandangan Keagamaan Sinkretisme Jadi Cawai-cawai dalam pemilu Cawai-cawai pemilu Gitu kan Dia telah melanggar Dari Kewenangannya Itu kan Sebagai Presiden Dulu juga Waktu Maju Sebagai presiden Dia tidak berhenti Itu kan Itu zalim Itu kan Menzalimi orang Waktu itu Prabowo Kan Sebagai Korban kezaliman Tapi sekarang juga Keliatannya Ikut-ikut Zalim juga Jadi menggandeng Orang zalim Zalim juga Zalim juga Karena ada Kezaliman Berjamaah Kang Bisa Konstruksikan Cara berpikir Kang Rizal Terhadap Istana itu Seperti apa sih Sehingga Isinya kritik Terus-menerus Saya sudah bisa menduga Kan banyak orang Menuduh Ini kan Kang Rizal Pokoknya apapun Yang dikatakan Istana A Pasti dia bilang B E istana bilang B Dia bilang A Jadi bagaimana Cara berpikir Kang Rizal Tadi kita mendapatkan Parahatima pertama Tadi Bahwa Menyampaikan kalimat Yang hak Di depan Zalim Orang Pemimpin zalim Adalah Jihad yang sesungguhnya Tapi kan kita harus punya Konstruksi berpikir Kenapa Misalnya Kang Rizal Selalu menganggap Bahwa Istana dan Jokowi Itu bermasalah Karena kalau saya lihat Pusat tulisannya kan Selalu disana Iya Bang Refli Waktu Buku pertama Katakan Masalah Kajian politik Ini Itu Judulnya Politik licik Jadi memang Waktu Naik Nya Jokowi Gitu kan Ke Singasana lah Tahun 2019 Itu diawali Dengan cara yang licik Seperti Tadi itu Dia sebagai presiden Tidak berhenti Sehingga Menzalimi Lawan Kemudian juga Presidencial threshold 20% Itu kan Yang diteruskan Olehnya Bahkan dikukuhkan Itu juga kan Cara licik Kan gitu kan Untuk Akhirnya dia Mendapatkan Dukungan Mayoritas Partai politik Nah Kelicikan itu Gitu kan Ternyata Dari tahapan-tahapan Seterusnya Itu Berlanjut Itu Jadi bukan Bukannya Jadi baik Setelahnya Tapi justru Semakin Terlihat Gitu Sehingga Kita melihat Bahwa ini Menjadi habitat Habitat Kepemimpinannya Dan menjadi Habitat istana Gitu kan Karena menjadi Kolektif disitu Rezim Gitu Dan Sulit Akhirnya kita baca Mana sih Yang Yang Taubatnya Yang menjadi Baiknya Dari Cara-cara Berpolitik Licik Ini Gitu Nampak Seperti itu Dan selalu Menganggap Bahwa Istana itu Benar King Kendunorong Dia gak pernah Merasa salah Gitu Nah dan Bebah Atau tutup Mulut Kalau boleh tahu Sejak kapan Kang Rizal Menulis Kritik terhadap Jokowi 2019 Waktu Gitu 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 Karena disini Tapi yang jelas Periode kedua Jokowi Periode kedua Pertama Gitu Politik licik 8 Oktober 2018 Ya itu masih Tahap Waktu Proses Oke Proses Kompetisi Oke Yang kita sudah baca Bahwa itu akan Akan Menghasilkan hal yang Tidak bagus Gitu Jadi disitu Dan terbukti Gitu Intinya adalah Kritik itu Tidak pada periode pertama Tidak Karena kita ingin melihat Orang yang Ingin punya kesempatan Gitu kan Ingin mencoba Kemampuan Ya silahkan Tapi begitu Masuk kedua Dengan cara yang Licik Licik Ya menurut kita Ini Gak boleh Gitu Dan ternyata betul Terus selama proses berikut Sampai Sampai 2024 Ini Terus menerus Gitu Tampak Kelicikannya Terutama Di dalam mengambil Kedaulatan Dari rakyat Oke Sebelum Jokowi Kang Rizal Sudah biasa menulis juga Ya Banyak Aspek keagamaan Oke Jadi kalau kritik terhadap Jokowi ini Paling tidak Kalau bisa dirunut Sejak tulisan pertama Politik lecik itu ya Politik lecik Itulah mulainya Karena saya disini Politik lecik itu Kerekod disini 18 8 Oktober 2018 Tapi sudah memang Sudah masuk Kompanya 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 periode kedua Oke Dan Emang Enggak ada baik-baiknya Jokowi di mata Kang Rizal Ya Secara fundamental Enggak Oh secara fundamental Tapi kalau secara Parsial Atau Hal-hal itu Ya ada saja Tapi masalahnya kan Kita masalah yang Paling mendasar Ini gitu ya Jadi Ya platformnya lah Platform Yang paling mendasar apa Ya Ya seperti Tadi Gitu kan Dia gak pernah Mau menyerahkan Kedaulatannya Kepada masyarakat Atau rakyat lagi DPR yang Terkooptasi Gitu kan DPR Menjadi Bisa di Ajak Koalusi Untuk ngambil Keputusan-keputusan Politik Dia bikin Perpuk Misalnya Kemudian Selalu Perpunya dengan mudah Dijadikan undang-undang Oleh DPR Gitu Jadi gak pernah ada penolakan Berarti kan dia Melakukan Upaya-upaya Gitu kan Kooptasi Oke Mendasar Kalau menurut saya Walaupun sebenarnya Kita juga bisa Mempermasalahkan DPR dan partai-partainya Ya Mau dikooptasi Iya Iya sebetulnya Tapi kembali lagi Ke sistem Bahwa mereka sendiri Awalnya adalah Yang memproduk Kepemimpinan Jokowi itu Gitu kan Dengan 20% itu Presidencial threshold Awalnya dari situ Bermainnya Ya akhirnya Gitu kan Berbagi kekuasaan Bagi-bagi kue Kang Kalau dilihat Oke Tulisan-tulisan itu Sudah dibukukan ya Sudah berapa buku Jadinya Yang sudah Sepuluh buku Sepuluh buku Iya Yang belum terbit Tiga Sayang sekali Mestinya bukunya Dibawa disini Biar ya Nanti lain kali Kalau mampir Bawa bukunya Insya Allah Atau paling tidak Kirimkan ke era channel Biar era channel Ini apa Saya sebutkan Nanti ini buku-buku Kang Rizal Atau di video ini Kita list bukunya Apa aja Insya Allah Oke Yang terakhir terbit Kapan Itu yang Penjajah itu Bernama oligarki Itu kan Aduh saya lupa Itu malah Karena tiga buku Yang gak terbit Belum terbit Yang tahun berapa Yang buku yang terakhir terbit Kenapa Buku yang terakhir terbit Tahun berapa 2023 Oh 2023 Yang pertama terbit 2019 Oke Jadi pertama terbit 2019 2023 Itu Kumpulan tulisan itu ya Kumpulan tulisan Semua Dan rata-rata Judulnya Diambil dari satu tulisan Ya Kira-kira mana yang Paling bisa Berrepresentasi Mewakili ya Karena Bahasa Kang Rizal Ini kan bahasa Tanpa tedeng Aling-aling ya Selama ini ada persoalan Gak dengan misalnya Intimidasi Dengan Bahkan diadukan Dan lain sebagainya Ya Kalau dari segi tulisan Gak ada Oke Kalau mungkin dari segi Orasi Mungkin karena orang Indonesia Malas membaca gitu Mungkin gak Mudah-mudahan sih Gak sampai Gak baca Iya Tapi Dalam menulis juga kan Bang Refli kan Gak Paham aspek-aspek hukum Iya Kita cobalah Kira-kira Kalau ini diserang Gimana Gitu kan Untuk bisa kita Mengantisipasinya Gitu dengan Jadi Sebetulnya Gak semua Yang Kritik Yang kita sampaikan itu Tidak Tidak aman Saya kira Aman saja Gitu Dari sisi Hukum Hukum Dan Narasi Akademik Oke Itu saya kira Ini Kang Rizal Backgroundnya apa Hukum ya Hukum Oke Alumnus Unpad Unpad tahun Tahun 1978 Oke Alumnus Unpad tahun Kalau keluarnya 1985 Oh 85 78 85 7 tahun 7 tahun 7 tahun Untuk aktivis Itu Biasa saja Kalau di zaman dulu kan Iya betul Tapi kalau zaman sekarang Bisa jadi dua kali Sarjana hukum Gak bisa jadi dua kali Sarjana hukum Tuh tahun Kan tiga setengah tahun Orang sekarang kan Iya Oke Jadi Kalau aktivis sehari-hari Dimana kan Di Muhammadiyah Kalau kegiatan Oh di Muhammadiyah sekarang Oh di Muhammadiyah sekarang Dulu sejak Memang sejak mahasiswa Di ikatan mahasiswa Muhammadiyah Oke No wonder Pantas saja Kritis Ini mewakili Insan-insan Muhammadiyah Tapi ada juga Muhammadiyah yang di istana itu Ada Dulu Kenceng banget tuh Mengkritik pemerintahan Jokowi Begitu bosnya melipir ke istana Ikut melipir juga Dan dia mengatakan Itulah bentuk loyalitas Loyalitas sama orang Loyalitas itu sama nilai Jangan sama orang Saya gak menyebutkan lama loh Tapi ya itu Ya ada Banyak fenomena seperti itu ya Loyalitas kepada orang Orang itu bisa berubah kan Tapi Value yang remains ya Oke Loyalitas ke partai aja kan Gak boleh Gak boleh Berubah kalau sudah jadi Jabat publik Apalagi loyalitas ke orang Apalagi ke orang Loyal ke orang Kenilailah loyal Betul Jadi kalau orangnya berubah Ya kita juga berubah Iya Jadi Value nya remains Selain di Muhammadiyah Dimana lagi kan Yang tercatat Yang secara resmi Di Dewan Da'wah Oh Dewan Da'wah Dewa Da'wah Islam Dimana lagi Dewan Da'wah Jawa Barat Waktu itu Sekarang juga masih Di Majelis Suro Majelis Suro DDI Tapi kalau Muhammadiyah Anggota biasa Kalau Muhammadiyah Pengurus juga Pengurus juga di Jawa Barat Jawa Barat Di Lembaga Haji dan Umroh Oh Oke Memang selama ini Juga banyak Ikut bantu Pengelolaan Haji dan Umroh Kalau ini Kalau di Kegiatan non Organisasi Orang Mas Kegaman Yang aktif dimana Yang masih aktif Karena banyak sekali Mau institut Kemudian ada juga kami Apa-apa Ada juga petisi Berapa Petisi seratus ya Petisi seratus Masih kelihatan Masih kita Masih aktif Ya masih aktif Terus karena Kalau kami kan sama-sama Bang Tapi kan sudah Tanda kutip Dibakukan Iya Jadi Mungkin petisi seratus ini Karena Petisi seratus Karena perjuangannya Misinya Jelas gitu Satu Menjatuhkan Jokowi Memaksulkan Jokowi Bukan menjatuhkan Memaksulkan 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 Iya Karena Memberhentikan lah Bahasa konstitusi Iya Konstitusional Iya Terus tangkap adili Dan memulihkan Kedaulatan rakyat Saya kira itu Misi yang Berkelanjutan Oke Petisi seratus itu Siapa aja orangnya Ada gak koordinatornya Gak ada Tapi ada badan pekerja Siapa aja Badan pekerja Ada General Yayat Suderajat Yayat Suderajat Iya Bukannya ya Suderajat Suderajat ikut istana Ikut istana Waktu itu kan belum Belum Sekarang gak aktif lagi Oke Siapa lagi Kemudian ada Pak Dindin Esmaulani Marwan Batubara Ada General Sunarko Gitu kan Oke General Suharto Juga ikut Gitu kan di dalamnya Oke Itu yang Pak Rizal Ikut badan pekerja Iya badan pekerja Oke Jadi badan pekerja Ini lah yang mengaktifkan Badan pekerja Ada 20 orang lah Di Bandung 8 Jakarta 5 Sisanya Jogja Gitu kan Ada juga Surabaya Itu Sukri Fadali Sukri Fadali Kalau Surabaya Surabaya Pak Doni Oh Pak Doni Doni dari Dari Pembela Tanah Air Forum Tanah Air Forum Tanah Air Forum Tanah Air Pak Doni Oke Pak Mudrik Sangidu Juga ikut Oh Mudrik Sangidu Tapi gak sebagai Badan pekerja Ya begitu ya Sobat era sekalian Dan Tujuannya jelas Kalau misalnya Jokowi sudah Berhenti Kan ditangkap Adili Oke Masih ada Prosesnya Terus Pemulihan Kedaulatan rakyat Itu kan Merebut kembali Dari Kekuasaan Kaum oligarkis Itu kan Itu masih bergerak Terus Ini unfinished project Panjang Proyek yang tidak akan Selesai Yang terdekat Ya makzulkan Makzulkan Oke Luar biasa Kang Rizal Coba kita Lihat Komentar Sobat era sekalian Pasti dibilang Wah ini pasukan Sakit hati Dua orang sakit hati Gak apa-apa juga Dikit Assalamualaikum Menyimak Mantap dan cadas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Sehat selalu Panjang umur Amin Bagaimana masa depan Hubungan Prabowo Jokowi Boleh Kang Rizal Ini ya Dari perspektif Kang Rizal Bagaimana sebaiknya Prabowo Memperlakukan Jokowi Atau Jokowi Memperlakukan dirinya sendiri Akankah mereka berpisah Atau terus sambung Ini lagu judikan ya Putus atau terus Saya menyimak tulisan Pak Rizal Patria Oh Patria Patria Rizal Itu kan Jalan lupan Bupati Di FNN Untuk Pak Rizal Patria Mau dengar komentar Bapak Tentang kepolisian Hakim Jaksa Kasus FINA IKN Jadikan tempat Judi aja Kayak Makau Ini apalagi maksudnya Tapi Kang Rizal Kalau misalnya paham Jawab Kalau enggak Jangan dijawab Misalnya seperti Kasus FINA Sedikit Sedikit Tapi ini bukan Rizal Patria Rizal Patria Itu Mantan Wakil Gubernur Jakarta Dari Gerindra Dan sekarang Mau jadi Calon Wali Kota Tanggerang Selatan Beliau ini Rizal Fadillah Karena Fadillah Itu jauh lebih Esensi dari Esensial Dari Patria Fadillah Fadillah itu Karunialah Karunialah Jadi Fadlillah Fadlillah Kalau Patria Ini kan dari kata Patriot Lebih baik Karunialah Ijasanya mungkin Rusak Kena banjir Apa lagi maksudnya Soal jasa palsu Cerama menarik Pak Sebagai Muhammadiyah Bagaimana tanggapan Tentang muhajir Tentang UKT Boleh pakai pinjol Naikkan biaya wisuda Untuk income kampus Naikkan UKT Bansos untuk penjudi Apakah muhajir Sudah diusir Dan murtad Dari Muhammadiyah Ini barang biasa Apakah awal mula Kezaliman Dimulai dari Nabi Adam Baca ayat Rabbana Zolamna Anfuzana Wa inlam Tahfirlana Watarhamna Lanakudana Minal Khosirin Sehingga diturunkan Di bumi ini Silahkan Bang Kang Rizal Mengeksplorasi Apa yang Dikatakan Netizen Sebanyak-banyaknya Dan saya mau diam Aja Oke silahkan Oke silahkan Ada Ada soal Muhammadiyah Soal Ini Soal apa Menterimu Hajir Soal Vina Tadi ya kan Kemudian Soal Hubungan Prabowo Jokowi Prabowo Jokowi Prabowo Jokowi Prabowo Jokowi Saya kira Tergantung Tergantung Kekuatan Dari Desakan Publik Publik Yang selama ini Kritis Dan sudah Mengepung Istana Melalui Kritik-kritik Terhadap Perilaku Rezim Nah kalau itu Kuat Itu kan kuat Sampai Jokowi Makzul Saya kira Prabowo Akan melepas Dengan sendirinya Tapi kalau misalnya Jokowi Sampai Akhir masa jabatannya Masih Punya backup Backup Termasuk Backup Global Cina Misalnya Itu kan Memproteksi Saya kira Prabowo Nggak akan berani Melepas Jokowi Jadi sangat tergantung Pada Fluktuasi Politiknya Bang Refli Kalau menurut saya Jadi Sejak kemarin Dibawa Prabowo Tanda kutip Ke Cina Itu juga Dalam rangka Proteksi Jokowi Jokowi ini kan Dengan Xi Jinping Sudah sangat dekat Sudah jadi Saudara Big Brother Big Brother Indonesia dan Cina Sudah Two country Twin Pucks Sudah Dua negara Satu taman Taman kembar Jadi Itu kan Teruskan loh Oleh Prabowo Nah selama Ikatannya masih kuat Saya kira Prabowo Nggak akan berani Menurut saya Untuk Melepas begitu saja Apalagi juga Anaknya Jokowi Gibran ini Kan dimintanya Oleh Prabowo Tapi kalau misalnya tadi Desakannya kuat Dan semakin Rontok Gitu kan Cengkramannya Jokowi Dan Cina juga mungkin Tidak lagi punya Kekuatan Penuh Gitu kan Terhadap Jokowi Gitu kan Merasa Ah Jokowi buang Aja lah Gitu Maka gak jadi penting Mungkin disini Prabowo bisa Bisa berubah Gitu Dan Dia akan melepas Nah Dia juga akan berpikir Pragmatis Gitu kan Prabowo kan selama ini juga Memikirkan dirinya sendiri Gitu Dan keamanannya sendiri Gitu kan Bahkan kadang-kadang Komitmen terhadap Kebersamaan Bisa dilepas dulu Gitu kan Untuk keamanannya sendiri Seperti Maunya menjadi Menteri Kabinetnya Jokowi Kira banyak yang Mengkritik Gitu kan Para pendukung-pendukung Awalnya Nah seperti itu Kayak karakter Seperti itu Safety first Gitu 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 Akan terjadi Dalam Proses politik Kedepan Gitu Tapi itu berisiko juga Misalnya karena Ada aspek-aspek Hukum Seperti Prabowo Berpaket Dengan Gibran Kalau misalnya Jokowi Rontok Kemudian Gibran Juga dimasalahkan Aspek-aspek Hukumnya Cacat demokrasinya Dan cacat Konstitusi Gitu kan Itu Bisa Mempengaruhi Terhadap Statusnya Prabowo Jadi Memang Tidak bisa Digambarkan Sekarang Makanya Uji Dinyali Prabowo Terhadap Peristiwa-peristiwa Politik Yang ada Termasuk Tuntutan Soal Misalnya Pembunuhan Nam Suhada Gitu kan Yang itu adalah Pendukung Prabowo Punya gak Nyalinya dia Untuk nanti Membongkar lagi Kira itu juga Nanti Safety first Terusnya Prabowo Dia mau Mengamankan diri Enggak Atau memang Dia mau Tetap Berada di Poros Ikut Membiarkan Itu kan Kezaliman Pembantean Nam Suhada itu Begitu juga Dengan kasus 2122 Di bawah Selu Dan juga Tewasnya 800 Tugas Yang Dibiarkan Begitu saja Padahal itu adalah Bagian dari Penzaliman Prabowo Oleh Jokowi Cukup kan Kasus Yang ini Ada lagi gak Yang mau ditambahkan Soal hubungan Prabowo Dan Jokowi Ada yang Belum dibahas tadi Bagaimana Seharusnya Prabowo Ya Prabowo Seharusnya Tadi Katalisis Ujinyali Itu Gitu kan Jadi soal Misalnya Dia Di backup Oleh TNI Atau Purnawirawan Purnawirawan Atau TNI Ini peka Terhadap PKI Kan gitu Sementara Jokowi Mengambil Kepres 1722 Gitu kan Ada Impres 2 Atau 3 2023 Ada Kepres 4 Gitu kan Yang berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Korban Korban Yang korbannya Itu PKI Gitu Dan keturunannya Nah Bisa gak Prabowo Gitu kan Mencabut Kepres Ini Mencabut Impres Ini Sebagai Seorang Presiden Kan Gitu Bentuk Perlawanan Terhadap Jokowi Gitu Atas putusan Awalnya Nah Kalau itu Mampu Berarti itu Ada Lolos Ujinyali Bidang itu Bidang ideologi Bidang ideologi Itu Kemudian Juga Mencabut Misalnya Kepres Yang berhubungan Dengan Penetapan 1 Juni Sebagai Hari lahir Pancasila Gitu kan Kalau itu bukan Kemohon Jokowi Kemohon Megawati Ya Artinya kan Kepres Artinya tetap Didasarkan Pada Keputusan Presiden Ya Waktu itu Jokowi kan Petugas Partai Jadi sama Satu Kesatuan Itu kan aspek Ideologi Jadi menurut saya Bang Refli Disini Juga Ujinyalinya Gitu Tapi Misalnya Kang ya Kalau seandainya Kan Kang Rizal Mengatakan Jokowi itu Gak akan kuat lagi Kalau tidak di backup Cina Kan begitu ya Ya Oke Mendapatnya itu Karena itu Walaupun dia tidak Berkuasa lagi Sepanjang di backup Cina Maka Dia masih akan kuat Karena di belakangnya Berarti Negara kuat Seperti Cina Dan oligarki Mungkin Tapi apa Tidak akan berubah Ketika dia tidak lagi Berkuasa Ngapain misalnya Cina mem-backup Orang yang tidak berkuasa Atau oligarki Mem-backup orang Tidak berkuasa Ya makanya Sebelum Prabowo Ditetapkan Oleh KPU Sebagai Dalam putusan MK Gugatan Gugatan MK Ditetapkan sebagai Presiden menang Gitu kan Dari gugatannya Dia ke Cina dulu Jadi sebetulnya Sudah ada Semacam Peralihan Kalau menurut saya Ini Bang Refli Peralihan Saya selesai Gitu Dia ke Cina Atau dia diundang Cina Dia diundang Cina Gitu Dia diundang Cina Beda dengan Dia punya agenda ke Jepang Gitu berikutnya Itu agendanya Tapi kalau ke Cina Itu diundang Diundang ini Pasti Bukan atas dasar Tidak sepengetahuannya Jokowi Iya kan Menteri Pertahanan Menterinya Jokowi Berarti Gitu kan Kalau saya melihat Itu ada Ada deal Dan ada Ancaman Gitu Ini bisa MK memutuskan ini Gitu Jadi Sampai segitu ya Saya sih juga Mendengarai begitu Tapi Begitu kuatnya Cina Bisa mengintervensi MK Artinya kalau misalnya Lu tidak punya Komitmen sama gue Lu awas dong MK lu bisa kalah Itu bisa sampai begitu Bisa Karena Kan MK itu kan Masih ada Jokowi-nya Sementara Jokowi-nya itu Cina Gitu Jadi Melalui Tidak langsung ke MK Melalui Jokowi Gitu kan Karena MK juga kan Terkooptasi Gitu kan Sehingga putusan-putusannya Aneh Sejak awal kan Soal 90 itu Masa Disenting Dan Concurring Bisa beda Kalau menurut Saya itu Bang Reve Putusan sama Concurring Bisa beda Ya Artinya Kalau disenting Memang beda Maksudnya putusan sama Concurring Sebenarnya Kalau yang disebut Concurring itu kan Untuk putusan sama Alasan berbeda Tapi sebetulnya Dasar Dasar Pertimbangannya Concurring Itu Itu harusnya Sama dengan yang disenting Ya I know Jadi Harusnya disenting Concurring itu harusnya disenting Harusnya disenting Yang concuring Bukan concuring Artinya harusnya disenting Harusnya nolak juga Harusnya nolak Jadi 6-3 Tapi kenapa kok 3 bisa menang Terhadap 6 Itu kan faktor Faktor Jokowi Karena ada Anwar Usman Kang Kalau pakai skala meter ya Misalnya nol Sama sekali Tidak ada hubungannya 100 Hubungannya penuh Berapa persen Hubungan Jokowi dan Cina Atau Cina membekap Jokowi Menurut Menurut 70-30 70-30 Bukan 70-30 Maksudnya 70% 70% Cina Oke Gitu kan Jokowi Terkooptasi 30% Punya hanya punya modal 30% Itu untuk kemandiriannya Oke Berarti 70 di Cina ya Tadi juga ada bilang Kasus Fina Tapi Apakah Kang Rizal Tertarik Tapi Muhammadiyah dulu lah Muhammadiyah Dan Menteri ya Menteri Dari Muhammadiyah Saya senang mengkritik Muhammadiyah ini Karena orangnya Tidak berperan Beda sama organisasi lainnya Karena Saya juga Cinta Muhammadiyah Walaupun saya Secara formal Tidak Muhammadiyah Tidak organisasi apapun Banyak orang Yang Tiba-tiba Ketika dia Masuk dalam Pemerintahan Kok Seperti Tidak sesuai lagi Dengan garis Organisasi tersebut Bahkan Sepertinya Lebih terserah Pada kekuasaan Nah dalam konteks ini Muhajar Effendi Yang dikritik Sini ya Ini orang Muhammadiyah Kita titipkan Bukan kita ya Kang Rizal Dan teman-teman Muhammadiyah titipkan Ke istana Supaya Berbuat bagi Kemaslahatan umat Tapi ternyata Malah jadi centengnya Istana saja Dengan naikkan Urakati Dan lain sebagainya Komentar Termasuk tadi Teman kita itu ya Yang selama pemilu Mengkritik Jokowi Tapi begitu Dia ajak yang ono Loyal katanya Ikut juga Sekarang juga lah Harap-harap Cemas sekarang Ini jabatan apa lagi Yang saya akan dapatkan Silahkan Saya kalau melihat begitu Putus asa juga Ini kayaknya Seorang baik apapun Tidak bisa diindikan Karena faktor lingkungan Kata orang Jerman kan Sosial Gebu dan haid Gitu kan Lingkungan sosial itu Mengikat Gitu Rezim ini Rezim yang 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 berwarna Seperti itu Menghalalkan segala cara Misalnya Rezim Kita masuk Ingin memperbaiki Satu atau dua orang Gak akan kuat Gitu Menghadapi Iklim Yang ada disitu Makanya Mau mengubah Atau diubah Gitu Oleh karena itu Secara pribadi Saya mengkritisi juga Gitu kan Sikap-sikap Pak Muhajir Walaupun sama Sama Muhammadiyah Gitu Malah kalau kita tarik Mungkin Perlu dikritisi Gitu Apa Hitoh perjuangan Muhammadiyah Pada Kader-kadernya Kadang-kadang Pada waktu Kader Iya Gitu kan Dia punya Kekuatan Berprinsip Pada hitoh perjuangan Muhammadiyah Tapi begitu Naik ke Jadi pemimpin Misalnya Apalagi jadi Tokoh Karena proses kan Begitu Anggota Kader Pemimpin Figur Atau tokoh Nah Ketika misalnya Dia menjadi kader Kader saja ini Persyarikatan Di Muhammadiyahnya Itu tercelup Habis Begitu nanti Menjadi kader Umat Mungkin bisa bergeser Begitu jadi nanti Kader Atau pemimpin Bangsa Bisa berubah lagi Itu Karena tadi Ada iklim Yang bisa mengikat Menurut saya Disitulah pentingnya Kalau dalam bahasa agama Ya ruhul jihad Dan Dasar perjuangannya Apa sih Gitu Apa sekedar tadi Cari jabatan Cari posisi Loyal sama Seseorang Yang kebuncuran menjabat Loyal kepada Seseorang yang menjabat Loyal kepada Partai Loyal kepada Oligarkinya Gitu kan Seperti itu Saya kira Jadi pragmatis Karena memang iklim Iklim Yang dibangun oleh Rezim Jokowi Itu pragmatisme Gitu Sehingga Memberi pengaruh Terhadap person Berhasil Kalau disitu ya Berhasil Ini ada Juga yang bilang Bagaimana Dengan tambang Sebagai kader Muhammadiyah Apakah Kang Rizal setuju Saya kan sudah Nolak Dari awal Berapa kali tulisan Itu menyatakan Hati-hati Dengan Fall Trap Gitu kan Ini ada Jurang Jebakan Gitu Dari Soal Tambang ini Pemberian Tambang ini Gitu kan Ada beberapa Alasan lah Gitu kan Seperti misalnya Memang Organisasi Keagamaan ini Kan yang biasa Amar Ma'ruf Nahi Munkar Sementara Ruang Tambang itu Ruang mafia Ruang yang Banyak Kemungkarannya Sehingga nanti Kalau kita ikut Di dalamnya Kelu Lidah Untuk Beramar Ma'ruf Nahi Munkar Lagi Gitu Atau Juga Jebakan Misalnya Itu kan Tambang itu Banyak yang Ilegal Gitu Yang ilegal Diproteksi oleh Pejabat Dan aparat Gitu Sementara Kita Masuk disitu Jadi Terjadi Konflik Kepentingan Nanti Gitu kan Begitu masuk Sudah berhadapan Dengan Penambang Ilegal Yang diproteksi oleh Aparat Dan pejabat DPR juga Misalnya Itu Trapnya Gitu Itu termasuk Trap yang Harus diwaspadai Makanya Dorongannya Tolak Dorongan keagamaan Biar fokus Kepada aspek keagamaan Dan bisa mengkritisi Kebijakan-kebijakan Termasuk Kebijakan tambang Apalagi Muhammadiyah Pernah Melakukan Apa yang disebut Dengan Jihad konstitusi Jihad konstitusi Itu masuk Ke ruang Aspek Pertambangan Juga Bahwa tambang Itu menjadi Menjadi Tidak lagi Sesuai dengan Konstitusi Gitu kan Tidak dikuasai oleh Negara Menjadi Privat Gitu Nah itu Dikritisi oleh Muhammadiyah Sebagai institusi Jadi kalau sekarang Kita menolak Pemberian Tambang Konsisten Namanya Oke Ini saya Baca-baca Komentar Sobat Sekalian Kok marah Mereka Berjodoh Berjodoh diantara mereka 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 saling Apa ini Mengucapkan Apa gitu ya Mau kawan Mau kawin Aduh Tolong ya Sobat era sekalian Kalau Seurusan private Jangan Dilapak orang Ini urusan private Dilapak orang Kang Rizal Kalau kasus Vina Gimana Vina Sembagai fenomena Hukum ya Sekarang kan Sedang Dalam Prapradilan Gitu kan Dengan salah tangkap Gitu kan Orang yang Diperkirakan Sama Ya polda Menganggap Itu Gitu kan Tapi Yang bersangkutan Tidak Kita buktikan saja Misalnya salah satunya Alibi kan Pada tanggal sekian Saat Terjadi peristiwa Saya ada di Bandung Kan itu yang dibuktikan Bukan dicerbon Kalau itu terbukti saja Selesai Dengan alibi itu Itulah proses Prapradilan Tapi sebenarnya Bukan soal itunya Yang orang ingin Tanya adalah Soal hal-hal yang Sifatnya konspiratif Dari penegak hukum Yang selama ini Kan sering sekali Ada kasus-kasus tertentu Justru Masalahnya Di penegak hukumnya Bukan masalahnya Di kelemahan Misalnya penyelidikan Atau penyelidikan Mereka udah paham Udah tahu Tapi Barangkali Karena ada orang besar Karena ada Ya itu Jadi Saya kira Setuju itu Bahwa Apa Skultur Gitu kan Aparat penegak hukum Sekarang Memang Juga Bisa Bisa bernuansa Konspiratif Kalau saya Melihat contohnya Ini bisa dibandingkan Dengan kasus Kilometer 50 Kilometer 50 Itu kan Yang tersangkanya Itu Polisi Memang Dinyatakan Dia melakukan Tapi kemudian Bisa bebas Karena Ada keterpaksaan Misalnya Usur pemaafnya Usur pemaafnya Tapi masalahnya Kang Rizal yakin Memang dia pelakunya Tidak Atau dia bagian Oh dia pelaku Tetapi dia cuman Pelaku lapangan Cuman pelaku lapangan Sebab itu kan Bukan mastermind Itu kan sudah Dihubungkan juga Dengan satgasusnya Sambo Gitu Jadi itu Konspirasinya Disitu Termasuk Sambo itu kan Sering membebaskan Karena dia itu Kadif Propam Gitu kan Jadi Dia Punya kepedulian Terhadap sesama petugas Dia harus Bebaskan Gitu Nah itu Konspirasinya Gitu Nah Kasus Vina Perdekatan Gitu Nampaknya ini Bang Refli Ini ada Katanya sudah Dibebaskan Di pra-peradilan Sini ya Kan barusan Telah diputuskan Di sidang pra-peradilan Yey Telat info nih Gak cuma telat mikir Telat info juga nih Ya yang gue Ya ini tadi Biro Jodohnya itu ya Jadi mereka Ber WA di antara mereka Tapi dilapak orang Tapi Konon katanya Sudah dibebaskan Tapi nanti kita lihat Kita lihat Kita lihat Kang Rizal Apa lagi yang mau di share Mumpung disini Kang Silahkan Yang hukum gantung ini Hukum gantung Korupsi Koruptor itu hukum gantung Oke silahkan Ya Awalnya itu hanya Awalnya gitu Ini sudah Sampai ke tingkat Perlu Apa Shock terapi Gitu kan Hanya Perlu ada hukuman Yang lebih keras Gitu kan Dalam bentuk Model Pelaksanaan hukuman mati Seperti itu Yang awalnya ditembak Tapi lama-lama Lihat lagi Bongar-bongar Di KUHP Juga ada Gitu Tentang hukuman gantung Pasal 11 Gitu bahwa Hukuman gantung itu Bentuk pelaksanaan KUHP lama KUHP yang lama Yang baru ada gak? Gak tau yang baru Tapi yang baru gak akan ada Gak akan ada Karena dia sudah Semacam dihapus Otomatis katanya Oleh undang-undang nomor 2 PNPS 64 Gitu Yang mengatur tentang Tata cara pelaksanaan Hukuman mati Tembak Itu Cuman disitu Dia tidak menghapuskan Dan tidak Mencabut Tentang Pasal 11 KUHP Gitu Jadi gak bisa Otomatis Hukum gantung Digantikan Bisa saja Tafsir hukum Makanya ini menjadi Kajian Para yuris Dan juga para Akademisi Bidang hukum Gitu kan Bisa saja menjadi Kumulatif Atau alternatif Bentuk pelaksanaan Hukuman mati Artinya Ada basis Hukumnya Mengenai Kalau kita sebut Koruptor Hukum Gantung Jadi bukan hanya Sekedar Celetukan semata Kekesalan kita Gitu Semua ada Ada dasar Gitu Dan Korupsi itu kan Hukumannya bisa Paling rendah Sekarang Malah 2 tahun Gitu kan Kemudian 20 tahun Seumur hidup Mati Gitu Nah Mati ini Belum pernah ada Dalam prakteknya Dulu pernah ada Tetapi Kemudian Dianulir Yang Otto Iskandar Dinata Di tingkat pertama Hukuman mati Tapi Dianulir Jadi Kalau saya Tuntutan jaksa Memang ada Nah Tidak adalah Sampai kepada Inkerah Yang sampai Inkerah gak ada Sampai tingkat pertama Doang Justru ini sekarang Lompat lah Gitu Kepada Bentuknya Yang lebih Memberi Efek jerak Gitu Karena sudah menjadi Membudaya Korupsi Gitu kan Dari tingkat pusat Sampai tingkat Daerah Di bawah Gitu Jadi Seperti itu Mungkin Tapi ada satu Soal Akang percaya Kalau Prabowo Bisa dan Mau memberantas Korupsi Kalau menurut saya Enggak Lalu ngapain Bilang Penerapan hukum Gantung Kalau kita Enggak percaya Nah itu Makanya perlu Dikaji dulu Oleh para Juris kan Mulainya Dari Dari Opini Gitu kan Diskusi Akademik Gitu Kemudian Sampai Kepada Tekanan Politik Akhirnya Ya Kalau Enggak Mau Ya Bukan Hanya Soal Mau Menerapkan Hukuman Dalam kontek Korupsi Saja Kasus-kasus lain Masih banyak Yang menyebabkan Prabowo Harus berhenti Dan Begitu Jadi Sebetulnya Banyak Tabungan Yang lain Salah Satu Uji Nyalinya Kan Uji Nyalinya Gitu Salah Satu Uji Nyalinya Ya Ini Mampu Enggak Berantas Korupsi Atau Mulai Dengan Mengeksekusi Maksimal Ancaman Hukumannya Dari Koruptor Itu Misalnya Itu kan Uji Nyalinya Walaupun Kita Pesimis Tapi kan Enggak Boleh Putus asa Dalam Perjuangan Untuk Terus Menerus Memberikan Input Gitu Kan Dan Input Bukan Hanya Untuk Dia Langsung Tadi Untuk Kelingkungan Juga Bang Kira-kira Misalnya Food estate Misalnya Atau Pembelian Pesawat Bekas Itu kan Korupsi juga Ada aroma Korupsinya Ada Dogan Kalau Kalau begitu kan Enggak Mungkin Prabowo Bisa Melakukan Pemberatasan Kedusi Makanya Uji Nyalinya Itu Benar Enggak Dia Itu adalah Orang Yang Seperti Banyak Teman-teman Harapkan Enggak Nanti Kalau Prabowo Sudah Dilantik Dia Akan Menunjukkan Nasionalismenya Dia Akan Menunjukkan Keprajuritannya Tapi Kita Kan Menyatakan Belum Tentu Seperti Kemarin Ada Juga Ungkapan Di forum Kita Kita Jangan Hanya Suuzon Husnuzon Katanya Kepada Prabowo Karena Prabowo Juga Begini Ya Biarlah Faksinya Kita Bagi Aja Ada Faksi Suuzon Biarlah Saya Mewakili Faksi Suuzon Dia Kan Sesama Muslim Gak Boleh Suuzon Tapi Ini Kontek Politik Politik Itu Siasat Banyak Siasatnya Gitu Kan Ini Bukan Hubungan Persaudaraan Biasa Sesama Muslim Sehingga Gak Boleh Suuzon Malah Harus Berlaku Begini Suuzon Dulu Baru Dibuktikan Sebaliknya Tidak Boleh Dong Politisasi Agama Kaisar Selat Jumat Terus Sekarang Dia Udah Rajin Selat Jumat Di Lapangan Di Keliling Selat Jumat Kira-kira Itu Ada Kaitannya Dengan Pilkada Enggak Udah Kadang-kadang Dibohong-bohongi Juga Dibilang Ada Lagi Ada Lagi Legal Korupsi Bersidah Jadi Kalau Indonesia Mempersi Legalkan Korupsi Kemudian Coba Kita Lihat Lagi Tenang Apalagi Refli Harun Apakah Muhammad Dia Menerapkan Kebijakan Kampus Merdeka Menurut Saya Ini Sangat Liberal Karena Ikut Internasional Bisa Dikonversi Sampai Kita Nanti Aja Ini Terlalu Spesifik Karena Bukan Bidang Bang Rizal Juga Kemudian Kasus KM50 Kebongkar Entar Rentetan Kasus Lainnya Pasti Kesangkut Pula Insyaallah Ini Harapan Kemudian Hati-hati Kalau Mengkritik Jokowi Bapak Bisa Dientelin By Stand Seperti Pak R.H Aduh Gak Bener Juga Ini Saya Ingin Tanya Sebenarnya Bang Rizal Keliatannya Apa Silanya Ragu Atau Ambivalen Mendua Terhadap Rezim Yang Baru Kalau Rezim Yang Lama Sudahlah Saya Udah Menangkap Bahwa Give up Kita Kita Pengen Jokowi Jokowi Bisa Dimansulkan Kalau Tidak Dia Dia Nanti Di Adili Tapi Terhadap Rezim Yang Baru Terhadap Prabowo Walaupun Tadi Keliatannya Seuzon Misalnya Kemudian Apapun Tetap Aja Bang Rizal Mengatakan Ujinyali Kita Kasih Kesempatan Dan Lain Sebagainya Ini Sebenarnya Bang Rizal Mau Percaya Tapi Tidak Percaya Atau Tidak Percaya Tapi Mau Percaya Silahkan Enggak Kalau Saya Enggak Sebetulnya Itu Hanya Untuk Orang Orang Yang Sudah Percaya Kepada Prabowo Ya Ini loh Indikator Ujinyalinya Gitu Jadi Bukan Berarti Percaya Kalau Dari Cara Menjadinya Saja Itu Sudah Cacat Gitu Bagaimana Bisa Bergandeng Dengan Gibran Gitu Jadi Produknya Saja Udah Produk Yang Cacat Demokrasi Cacat Konstitusi Gitu Jadi Ini Bawaan Akan Penilaian Panjang Gitu Kemudian Dari Segi Karakter Gitu Karakter Selama Ini Bagaimana Memperlakukan Para Pendukung Yang Setianya Gitu Kan Sehingga Gak Bisa Dipercaya Jadi Kalau Menurut Saya Itu Gitu Gak 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 Bang Kang Rizal Sudah Selesai Tidak Percaya Dan Prabowo Tapi Bagi Orang Yang Masih Mau Mempercayanya Ini Indikator Uji Nyalinya Mungkin Yang Kalau Dikerjakan Saya Bisa Berubah Tapi Itu Gak Yakin Karena Itu Sobat Dera Sekalian Dan Untuk Pak Prabowo Sekalian Buktikan Saja Bahwa Anda Memang Satu Mau Berantas Korupsi Kedua Mau Menegakkan Hukum Dimulai Uji Nyalinya Kalau Berantas Korupsi Hukum Gantung Atau Janganlah Hukum Gantung Hukuman Mati Dulu Bukan Soal Hukuman Mati Orang Lain Polisi Pengadilan Tapi Usut Kasus Apa Misalnya Sebenarnya Kalau KM50 Kalau HAM KM50 Itu sudah Sudah ada Nofum Kalau itu Untuk Kasus Korupsi Keluarga Jokowi Korupsi Jokowi Nepotisme Yang Diadukan Oleh Ubedila Badrun Itu kan Keluarga Udah ada KPK Udah Proses SYL Malah Sekarang Udah Bilang Bahwa Dia juga Menyalurkan Dananya Sampai Ke Jokowi Itu kan Itu harusnya Dikejar Gitu kan Kalau korupsi Kemudian 6 menteri Korupsi Kalau 6 menteri Itu Suatu fenomena Yang menarik 6 menteri Itu siapa yang bilang Itu kan Idrus Marham Diduga Oh anu Udah diputus Itu 6 dan 1 Amen Kaitannya apa Selama Jokowi Memerintah Itu menterinya Kan korupsi Ya enggak Kaitannya Untuk uji nyali Apa Untuk uji nyali Ya Artinya Itu menteri Gitu kan Tentu menteri Sendiri kan Ada Gambaran Sekarang ini Kan ada Penyanderaan Bahkan Katakan korupsi Itu adalah Soto yang Dibiarkan Kemudian Dijadikan Bahan Penyanderaan Ya tapi Maksudnya Kaitan uji nyali Spesifiknya Tadi Kasus apa Yang mau dibongkar Kalau KM50 Ham jelas KM50 Atau Menteri-menteri Jokowi Yang ditengarai Cari contoh Kasus Ada menteri Koordinator Ada menteri Apa gitu Yang konon katanya Soal minyak goreng Soal hutan Soal Impor Daging Soal apa gitu Ya itu Yang sekarang aja Yang paling aktual Yang SEL Ini Karena SEL Sudah bilang Bahwa dia Juga Dananya Ke partai Ke ketum partai Termasuk Ke Jokowi Kejar aja Itu Itu Kalau memang Ada Kemauan politik Bagaimana Kata Robert Gunan Korupsi Bansos Ada juga nih Korupsi Bansos Iya Oh iya Bansos yang Kemarin dibagikan Presiden Itu bisa juga Ada hubungan Dengan Presiden Oke Betul-betul Ya Kang Rizal Kita Tidak serasa Sudah satu jam Mungkin Closing statement Tapi Untuk bagian Closing statement ini Saya perkirakan Kang Rizal Saya persilahkan Kang Rizal Untuk Mengeksplore lagi Apa-apa yang belum Disampaikan Dan jangan sampai Nanti saat Pulang dari sini Mengatakan Saya belum menyampaikan ini Saya belum menyampaikan ini Karena dipotong sana Potong sini Nah Karena itu Silahkan sampaikan Saya mau Duduk-duduk Setelah selesai Baru saya akan Tutup Silahkan Kang Rizal Ya apa ya Soal IKN Nampaknya ini IKN ini Segera dihentikan Karena sudah Banyak Analisis Bahwa itu Proyek yang Tidak rasional Malah bernuansa Sekedar memenuhi Keinginan Jokowi sendiri Artinya Satu Pemborosan Sekarang sudah Sampai ke Angka 70 triliun Lebih Untuk bisa Membangun Itu APBN Tadinya APBN Hanya pendamping Saja Tapi Investasi Termasuk investasi Asing Yang Utama Tapi ternyata Sekarang APBN Hampir APBN Semua Yang digunakan Untuk itu Maka Tanda-tanda Bahwa itu Memang tidak Mungkin bisa Diselesaikan Jadi Batalkan IKN Kemudian Juga ya Kembalikan lagi Jakarta Karena Jakarta itu Punya Akar kesejarahan Perjuangan Berbeda dengan Penajam Yang menjadi IKN baru Jadi Jakarta ini Tidak bisa Begitu saja Ditinggalkan Apalagi ini Dengan Ketergesa-gesaan Sampai Mencabut Statusnya Sebagai Dalam undang-undang DKJ Itu Jadi Perjuangan kita Adalah Sekarang Bagaimana Merebut kembali Jakarta Sebagai ibu kota Kemudian juga Menekan Untuk pembatalan IKN Dan Usut Atau audit Itu kan Oleh BPK Tentang penggunaan Dana IKN Dan KPK Sudah mulai Bergerak Untuk Terciumnya Bau korupsi Atas Pembangunan Di Penajam Kalimantan Timur Itu Yang lain Kang Yang menjadi Concern Kang Kang Rizal lagi Ya Soal Sinkretisme Agama Juga Salam Pancasila MUI Kita Dukung Karena Dia telah Mengharamkan Telah Mengharamkan Salam Lintas Agama Akhirnya Pemerintah Seperti Memuat Sosialisasikan Itu Tapi Dari segi Aspek agama Manusia Islam MUI Sudah Mengharamkan Jadi sebagai Umat Islam Kita support Kita dukung Gitu kan Fatwa MUI Itu Karena Itu cara Politik Agama Politik Agama Maksudnya Kebijakan Politik Mengenai Keagamaan Di kita Ini Sinkretis Bahkan Cenderung Sekularis Sekularistik Jadi Itu yang Harus dilawan Oleh umat Beragama Khususnya Umat Islam Yang Terus Menjadi Target Gitu kan Dalam Termasuk Isu Radikalisme Isu Politik Identitas Gitu kan Yang selalu Ditujukan Kepada Umat Islam Yang Sebenarnya Harus Mendapat Perhatian Utama Dalam konteks Kebangsaan Dan Kenegaraan Ini Kalau cukup Cukuplah 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 Iya Sama dan sekalian Itu tadi Dengan Rizal Fadila Mudah-mudahan Unek-uneknya Sudah tersampaikan Di sini Secara audiovisual Tapi kalau secara Return Tertulis Itu sudah sering Dia lakukan Dan makanya Saya undang Beliau Jangan hanya Menulis Tapi juga Berkeluh Kesah Secara langsung Secara audiovisual Terima kasih Bang Rizal Mudah-mudahan Perbincangan ini Bermanfaat Dan mudah-mudahan Banyak Rizal Fadila Lainnya Yang Berbuat Karena Dengan dasar Keyakinan Yang sulit digoyakan Keyakinan Di dalam dirinya Bahwa Mengatakan yang Hak Di depan penguasa Yang zalim Itu adalah jihad Yang sesungguhnya Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh